iya kan lho kan bahaya ini kaki kita disini ya temen temen ya luar biasa ternyata kita sudah sampai di atas puncak gunung jadi di atas gunung ini ada pertapaan yang sangat luar biasa sekali lapar sangat susah sekali kita butuh perjuangan sangat ekstrasi salam rahayu salam Udaya ketemu lagi di Naga Karapanorama kita berada di desa pasir dosen apa mbak kecamatan apa mbak kecamatan sumber gempol tadi saya lupa terus ya teman-teman kecamatan sumber gempol Kabupaten Tulung Agung Nah kita melewati batu-batu yang seperti ini ya teman-teman ya tetap hati-hati ini seperti eh kanan kamu takang nah seperti ini ya teman-teman kita di belakang nah kita akan sampai di gua pasir lo ikut ngomong bahwa mantep ya jadi kita kita akan naik ke sana ah butuh waktu juga sih sebenarnya ini kita akan naik ke atas ya ke puncak gunung nih ternyata teman-teman coba kita lihatkan ya itu temen-temen ya kita melihat jalan setapa seperti ini ya wah gua nya seperti itu ya luar biasa oke temen-temen kita akan wow ini iya kita naik ternyata gua nya di atas sana ya temen-temen ya gua nya di atas sana ya berada di di puncak sana itu ketinggian terus ngeri temen-temen ya Nah itu gua nya namanya gua pasir ya itu kelihatan itu itu tepat di di pinggir tebing ya tepat di pinggir tebing ya temen-temen ya di pinggir tebing ya temen-temen ya Nah seperti ini ya temen-temen ya ternyata medan nya sangat ekstrim sekali ya Dewi Gayatri istrinya Raden Wijaya seperti itu ya teman teman nah itu nah itu goenya teman teman kita akan kesana langsung hari ini oke nah ini ini kaya patuh apa kang kaya sebatan pedang ya iya kita naik seperti ini teman teman ya ya apa lewat ini ya licin ternyata teman teman itu loh 50 kilo nah disini itu ada batu-batu batu lesit ya mbak lewat di mbak kok ingin di dalang ya mbak dalang kok ingin di nah kita kita bisa naik apa enggak ini ya lihat kan ya ini runu oke teman teman kita akan kesana ya kita naik ini ketinggalnya ya teman teman ya biar teman teman tahu lokasi seperti ini kita naik ya as kang licin kang sini kang bayang nah itu teman teman ya wih udah ini apa mbak ini 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 mungga ini apa mungga ini pasal lain ceklan nah ini teman teman bayang ya tak lihat kan ya tak lihat kan tak lihat kan tak lihat kan tadi lewat mana ya kita ditutupi jurang teman teman ya loh ini loh kita jurang tadi bener bener ini nyata ini nah di atas kita kan pakai tangga tangga kan kalau ada tangga ya kang mencolot mencolot yang terbang sampai mantep tapi ya jadi ini adalah kepuasan kita tersendiri bisa mengulas peningkiran teman teman bersejarah ya lor kita kita berada di bawah sana ya nah itu kita ada di lewat sini ya tanpa tangga tanpa apa nah kita di atas kita ini naik tangga buatan sendiri hati hati kang bener ini ini kaki kita di sini ya teman teman ya tanpa tanpa pengaman loh ini kang hati hati loh kang sutris kang hape nya taruh dulu kang nanti kang ditaruh tas ini sopan soalnya badannya kelebihan berat badan hei mencet gini loh oh iya 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 lutik ya deh oh iya lutik bah apa yang mudah lansip bah aman 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 nah yangku masalahnya nangg ini nahi teman teman ya ini bahaya ngeri ngeri teman teman wih kita masuk atas oke serem ya Jadi seperti ini ya, ngerinya ini ya Kita berada di bukit Tanpa pengaman, tanpa apa ini ya Teman-teman, serius ini ya Tanpa adanya pengaman apapun Wow Watu nih kok ini Sih mbah, iya apa lewatu mbah Sih, sih, sih Has, has, tak terdengi ya Kering-kering ya Itu ada relip-relip yang Luar biasa Yang menunjukkan Kehidupan zamannya Arjuna Wiwaha Loh, kenapa teman kita kok Tidak naik Ampun ya Nah Ini adalah goanya Teman-teman Nah yuk Jadi disini Itu menunjukkan Ada beberapa relip yang menyeritakan Arjuna Digoda oleh Bidadari Arjuna Wiwaha Digoda Sama Bidadari Dan disini juga ada Sosok seperti Kera ya Seperti Kera yang digambarkan tadi Seperti ini Nah di Gunung Padah Nah ini merupakan cerita dari Arjuna Sobat Chakra dan Sobat Perujukan Nusantara Dan disini juga terdapat relip Dewi Gayatri ya Iya Tapi ada dua Ini Oh iya Oh ini Arjuna nya Arjuna Sama Gayatri ya Bidadari nya Yang menggoda Arjuna Arjuna Wiwaha Nah disini juga menggambarkan seperti Kera Mbak Oh sama Seperti ini ya Sama Kanan-kiri sama Oh udah sama Sama kok Sama Cuma itu lebih picil Ini lebih jelas lagi Ini ya Iya Oh Iya beda ya Beda ya Beda ya Beda Beda ya Beda 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 dari ini Yang ada apa Ini ada apa Pelinganya Punggir ya Megang apa itu Megang susu Nah itu megang susu Ini Ini kayak guduk Oh kenapa enggak Gak guduk Raksasa Oh Boto Boto ya Boto ya Dua rapala ya Bukan ya Bukan Bukan Nah seperti itu ya Wow Eh teman kita Sudah nak ke atas Sekian dulu dari Yang ini Kau lihat kabarnya full ya Nah ini teman-teman ya Biar kelihatan teman-teman ya Jadi sangat Luar biasa ini ya Yang terbaik Ini Panjangnya sekitar 4 meter Panjang sekitar 4 meter Lebarnya sekitar 1 meter setengahan ya Teman-teman ya Nah ini Di depan jurang ini Wow Luar biasa ya Depan jurangnya Dari Pertanya Bisa 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 wih ngeri ngeri sedap ini ya teman-teman ya luar biasa ini ya Kang Sudris walaupun sepuh umurnya ini hampir 60 tahun tapi masih kuat ini temen-temen ini kan ini apa kan tetapi ini relif kan relif yang menggambarkan Arjuna ada di film India Arjuna Wiwaha yang digoda oleh Bidadari ini dimana tulung agung Kang ini Kang iya tulung agung Kang mungkin saja yang dapat kami sampaikan ya kurang lebihnya kami maaf saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu Salam